Intro Selamat pagi anak-anak Apa kabarnya? Baik-baik semua ya Nah, pada pembelajarannya hari Kita sudah belajar tentang Klasifikasi materi Sampai asam bahasa Kita hari ini Akan melanjutkan Klasifikasi materi Yaitu tentang Pemisahan campuran Dan perubahan pada benda Apa saja yang akan kita pelajari Untuk itu Perhatikan penjelasan berikut Tujuan pembelajaran Dari klasifikasi materi Dan perubahannya Yaitu Yang pertama Menjelaskan metode Pemisahan campuran Yang kedua Menjelaskan sifat fisika Dan sifat kimia Yang ketiga Mendeskripsikan Perubahan fisika Dan perubahan kimia Baik Kita akan bahas dulu Tentang pemisahan campuran Kita masih ingat Bahwa campuran adalah Suatu materi yang terdiri Dari dua zat Atau lebih Yang masih mempunyai sifat Z asalnya Lalu bagaimana cara Untuk memisahkan Campuran Ada beberapa Metode Pemisahan campuran Yang pertama Filtrasi Filtrasi Adalah Metode Pemisahan campuran Untuk Memisahkan Cairan Dan padatan Yang tidak Larut Berdasarkan Perbedaan Ukuran partikel Z-Z Yang bercampur Contohnya Adalah Pemisahan air Dan pasir Yang kedua Evaporasi Atau penguapan Evaporasi Atau penguapan Adalah Metode Pemisahan Zat padat Dari Larutannya Dengan cara Menguapkan Pelarutnya Contohnya Pada Pembuatan Garam Yang ketiga Sublimasi Sublimasi Adalah Metode Pemisahan Campuran Yang Didasarkan Pada Sifat Z Yang dapat Menyublim Contohnya Pemisahan Kapur Barus Atau Kamper Yang kotor Yang keempat Distilasi Distilasi Atau penyulingan Adalah Metode Pemisahan Campuran Yang Didasarkan Pada Perbedaan Titik Didih Dari Z Cair Yang Bercampur Contohnya Pada Penyulingan Air Baik Sekarang Kita bahas Tentang Perubahan Benda Sebelum Kita membahas Tentang Perubahan Benda Kita akan Melihat Dulu Sifat Benda Sifat Benda Terbagi Menjadi Dua Yang Pertama Disebut Sifat Fisika Sifat Fisika Adalah Sifat Benda Yang Berhubungan Dengan Keadaan Fisik Benda Misalnya Bentuk Warna Titik Didih Daya Hantar Atau Masa Jenis Yang Kedua Sifat Kimia Sifat Kimia Merupakan Sifat Z Atau Benda Yang Berhubungan Dengan Mudah Atau Sukarnya Bereaksi Secara Kimia Baik Sekarang Kita Akan Melihat Perubahan Benda Perubahan Benda Dibedakan Menjadi Dua Yang Pertama Perubahan Fisika Perubahan Fisika Adalah Perubahan Z Z Z Yang Tidak Disertai Terbentuknya Z Baru Contohnya Kayu Menjadi Kursi Es Mencair Kain Menjadi Baju Atau Beras Menjadi Tepung Beras Yang Kedua Perubahan Kimia Perubahan kimia adalah perubahan zat yang menghasilkan zat baru Contohnya, besi berkarat, singkong menjadi tape, kertas dibakar menjadi abu, kedelai diubah menjadi tempe Baik, sekarang kita akan membahas tentang masa jenis benda Masa jenis benda menunjukkan kerapatan partikel-partikel yang menyusun benda Masa jenis merupakan hasil bagi antara masa benda dengan volumenya Kemudian masa jenis ini dirumuskan Rho sama dengan M per V Rho sama dengan M per V Di mana Rho adalah masa jenis Dengan satuan gram per cm kubik atau kg per m kubik M adalah masa Dengan satuan gram atau kg V adalah volume dengan satuan cm kubik atau meter kubik Baik, sekarang kita akan melihat contoh soalnya Yang pertama, sebuah benda mempunyai masa 20 gram Jika volume 8 cm kubik, maka hitunglah masa jenis benda Untuk mengerjakan soal ini, maka langkah pertama kita tulis apa yang diketahui Kita tulis diketahui Kemudian kita lihat soalnya dari soal apa yang diketahui Dari soal ternyata masa benda 20 gram Masa kita tulis dengan simbol M Sebesar 20 gram M sama dengan 20 gram Kemudian kita lihat soalnya Volume benda 8 cm kubik Volume simbolnya V Kita tulis V Sama dengan 8 cm kubik Kemudian kita lihat soalnya Pertanyaannya hitunglah masa jenis benda Kemudian kita tulis Ditanya Yang ditanya masa jenis Masa jenis simbolnya Rho Kita tulis Rho Sama dengan titik-titik Tanda tanya Kemudian baru kita jawab Kita tulis dijawab Nah, untuk menjawab langkah pertama kita tulis dulu rumusnya Rumus masa jenis atau Rho sama dengan M per V Maka kita tulis Rho sama dengan M per V Kemudian kita masukkan nilai-nilainya Masanya 20, volumenya 8 Sehingga menjadi Rho sama dengan 20 per 8 Kemudian tinggal kita hitung 20 dibagi 8 Sama dengan 2,5 Kemudian kita tulis satuannya Satuannya tadi masa gram volume cm kubik Berarti menjadi gram per cm kubik Jadi masa jenis benda tersebut Adalah 2,5 gram per cm kubik Baik, kita lihat contoh yang kedua Sebuah logam Masanya 200 gram Dimasukkan ke dalam gelas ukur Yang berisi air Lihat gambar di samping Hitunglah masa jenis logam Untuk mengerjakan langkahnya sama Yang pertama kita tulis apa yang diketahui Diketahui Kita lihat soalnya Ternyata logam itu masanya 200 gram Masa kita tulis M Sama dengan 200 gram Kemudian kita lihat gambar dari gelas ukur Dari gelas ukur itu Kita akan cari volume benda Volumanya berapa kita ukur Kita cari pada gelas ukur Volume air mula-mula 60 Kemudian benda logamnya masuk Kedalam gelas ukur Ternyata airnya naik menjadi 85 Sehingga volume logam Kita bisa hitung Dengan cara Volume akhir air Dikurangi volume awal air Sehingga volume benda menjadi Volume akhirnya 85 Dikurangi 60 Sama dengan 25 ml Mililiter ini kita ubah ke cm kubik Dimana ml sama dengan cm kubik Berarti volume benda Sama dengan 25 cm kubik Kemudian pertanyaannya Hitunglah masa jenis benda Masa jenis Berarti kita tulis Rho Berarti yang ditanya Ditanya Masa jenis Rho Sama dengan titik-titik Tanda tanya Kemudian kita jawab Dijawab Untuk menjawab kita tulis dulu rumusnya Rho Sama dengan M per V Kita masukkan nilai-nilainya M nya 200 V nya 25 Sehingga menjadi Rho Sama dengan 200 Per 25 Kita hitung 200 dibagi 25 Sama dengan 8 Sehingga Kemudian kita tulis Satuannya Satuan masa gram Volumen cm kubik Sehingga satuannya menjadi Gram per cm kubik Sehingga Masa jenis logang tersebut Adalah 8 gram Per cm kubik Demikian Kita sudah belajar Tentang pemisahan Cangguran Sampai ke Perubahan pada benda Untuk lebih jelasnya Anak-anak Bisa membaca Dan mempelajari Modul yang sudah Dibagikan Namun Kalau masih ada pertanyaan Bisa Menghubungi Pak Chris Lewat cek Atau fitcock Demikian Tetap semangat belajar Jaga kesehatan Tuhan memberkati Ingat Patuhi Dan jadikan kebiasaan